hai hai ayo 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 Nyalahnya saya bedok-bedok enggak Emang nyawa Diri Waduh sabar sabar ini tuh harus mementingkan nanti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman nah ini saya sudah berada di depan rumah Faruk Prayoga di bawah Ponsau ya guys teman-teman YPS ternyata saya sampai sini belum ada yang datang guys cuma Mbak Anggi saja sendirian di warung dan Ananda Faruk Prayoga itu baru datang dan itu Ananda Faruk Prayoga di warung Mbak Anggi bersama Jojo ya guys dan Kelpin Jojo, Kelpin dan Wahyu lagi nongkrong di warung nah kita coba samperin ke sana ya karena Faruk Prayoga ada lagi nongkrong di warungnya Mbak Anggi ini nonton produk bersama cucu kes lagi nongkrong di warung nah kan udah menang Nah ur dapat hikmah Hai ini gua mana ada kain Hai jurnal-jurnal duit apakah dia mencari solet mencari solet mencari solet mencari solet mencari solet Hai ngomong-ngomong lagi bermain game bilyard game bar yang biasa dimainkan di Jakarta nah ini situasi saat ini depan rumah para sepi ya karena Kak Panus belum datang mungkin nanti atau besok pagi atau nanti malam ya karena besok itu para para akan berangkat ke Jakarta dan ini ini tumben ini teman-teman IPS gak ada yang ke sini ini belum ada yang datang sudah siang biasanya kalau jam siang ini sudah banyak yang nongkrong disini tadi saya sempat WA di grup katanya ada yang UTW kesini tapi kok belum sampai ya tadi bilang UTW guys ternyata sampai saya duluan soalnya yang rumahnya deket ya cuma saya guys yang sama kampungnya Parutra Yuga ya sama Mas D.U. itu deket kalau yang lainnya lumayan jauh ya jadi mungkin UTWnya dari tadi tapi masih diperjalanan belum sampai ke pohon sawo itu parahal tadi tuh mau mandi di sungai ngajak teman-teman mandi tapi masih beduk kadangnya kalau beduk tuh masih duhur ya guys jadi mungkin agak nanti akan mandi di sungai karena di sungai lagi ramai lagi ramai anak-anak yang mandi guys nah tadi tuh parahal tadi mau mandi di sungai ngajak gelpin dan wayu dan cucu tapi katanya masih beduk guys masih duhur ya mungkin nanti parahal akan mandi di sungai karena di sungai itu banyak anak-anak tetangganya parel yang agak jauh rumahnya itu pada mandi di sungai nah ini di pohon sawo sepi guys jadi kita tunggu itu parahal lagi main game ya kita nggak enak mau apa eh video lama-lama karena nanti nggak fokus ya main game nya jadi kita ngobrol di sini nanti bersama Mbak Antia mau ngobrol-ngobrol dan nanti kalau ada momen lain lagi parahal kita kita akan liput lagi kita akan videoin lagi guys kalau ada momen lain selain main game ya nah ini banyak anak-anak yang baru selesai mandi ya guys tadi itu di sungai ramai karena ini hari minggu oh dapat buruk mana apa itu nomornya gono nge-sort anak-anak ini ini pas mandi di sungai nemu burung guys itu burungnya belum bisa terbang ya masih bulunya belum lengkap ini banyak ramai ada yang sudah wuhh dapet dua ya telung wujud nengisam dapat burung tiga guys oh makanya parokok itu ingin mandi juga ya karena ramai ini ini yang baru pulang yang ada empat tadi sebelumnya ada anak-anak kecil-kecil itu juga baru pulang dari mandi baru selesai dari mandi karena hari minggu ada jalan-jalan mandi di sungai di sungai belakang rumahnya Mbak Antia guys nah mereka masih ada sojo itu lagi mau apa apa main bilyard game bilyard tadi maunya rencananya katanya mau mandi guys nah kita sentai seluruh duduk di sini sambil nunggu teman-teman IPS lainnya ke sini katanya mau otw ke sini guys tapi belum ada otw ke sini belum ada datang mungkin lagi di perjalanan nah itu asistennya para para yoga ya artinya lagi jemur baju guys karena ini cuacanya panas sekali emang sih ada hujan ya kalau malam itu biasanya ada hujan tetap itu panasnya siangnya panas sekali tapi kemarin saja saya ke bandara itu panasnya tumben ngerasain panasnya tuh sangat menyengat guys kalau belum datang nanti mungkin perkiraan hari ini kalau enggak nanti malam ya karena besok itu langsung berangkat ke Jakarta dan para yoga akan GR atau menjadi bersih di acaranya BPL atau anaknya selamat menikmati